Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Lina Freya dan selamat datang di Panduan Menjadi Hijab Cosplayer yang Baik Episode ketiga Ini adalah part 2 dari pembahasan Hijab vs Sweet Buat kalian yang belum nonton part 1-nya aku akan taruh link di deskripsi, bisa kalian cek dan buat kalian yang belum nonton episode 1 dan episode keduanya kalian bisa cek playlist di channel aku atau aku akan kasih link di deskripsi di part kedua ini, pertama aku mau membantah tentang statement bahwa Hijab cosplay karena tidak mampu membeli wig sebenarnya alasan kenapa statement ini menjadi sering malah diucapkan oleh netizen-netizen yang mulutnya jarang makan cabai tapi pengen yang pedas-pedas yang pertama dikarenakan kebanyakan cosplayer-cosplayer pemula atau cosplayer-cosplayer newbie banyak berdatangan dari para hijabers dan kebetulan mereka belum memiliki budget untuk cosplay dan karena merasa diuntungkan dengan memakai hijab akhirnya menggunakan hijab untuk cosplay-cosplay casual dengan styling hijab dan juga pakaian seadanya sebenarnya mereka itu bukan karena tidak mampu beli wig tapi belum ada budget untuk cosplay tapi yang dilihat sama netizen itu adalah dari sisi wignya padahal di dalam cosplay itu yang namanya budgeting cosplay itu tidak hanya tentang wig tapi juga kostum, kualitas kostum, makernya dari siapa atau rentalnya di mana, makeupnya bagaimana dan lain-lain yang kalau semua itu diperhitungkan ya semuanya punya budget tidak hanya wig saja kebanyakan orang-orang yang ngata-ngatain hijab cosplay karena tidak mampu beli wig itu karena memang mereka itu juga dari kalangan cosplayer pemula dan mereka juga sedang tidak ada budget untuk cosplay makanya timbul rasa iri kepada hijab cosplayer yang merasa diuntungkan dengan hijabnya jadi menyalah-nyalahkan kamu tidak mampu beli wig ya, makanya kamu pakai hijab seperti itu pertama, aku mau meluruskan dulu kalau yang namanya cosplay, se-low budget apapun pasti itu yang namanya budget gak ada cosplay yang namanya no budget tapi adanya itu adalah low budget beda ya low budget dengan no budget sekecil apapun itu pasti ada minimal budgetnya yang harus bisa kita olah adalah bagaimana pemikiran kreativitas kita untuk mengolah apa yang low budget ini menjadi sesuatu yang bagus dan kreatif untuk cosplayer umum pemula yang dari kalangan non hijab sendiri mereka harusnya tentu punya alternatif lain dalam budgeting cosplay mungkin salah satunya bisa dengan rental costume ya itu sudah pasti ya di zaman sekarang ini banyak banget yang namanya rental costume lalu ada juga memilih karakter casual yang sekiranya bisa pakai rambut sendiri atau membuat wig dari bahan-bahan lain dulu aku pernah melihat ada seorang cosplayer bikin wig bahannya dari tali rafia ada juga yang bikin bahannya itu dari kain khusus ada juga yang bikin dari kain wall pokoknya sekreatifnya mereka lah untuk hijab cosplay sendiri kita memang tidak menggunakan wig bukan karena tidak mampu beli wig kalau untuk masalah mampu seandainya kita memang punya uang pasti kita mau membeli wig tapi bukan berarti harus dipakai di depan publik atau di depan banyak orang jadi kurang lebih begitu terus dulu beberapa tahun yang lalu aku memang sempat melihat ada seorang hijabers dari luar negeri dia bilang terus terang bahwa aku menggunakan hijab untuk stylingku karena aku belum beli wig tentu saja aku benar-benar ingin membantah pernyataan seperti itu dan juga sangat-sangat ingin mengedukasi kepada teman-teman sekalian kalau fungsi hijab dalam cosplay itu bukan sebagai alternatif karena kita tidak bisa beli wig atau bukan hanya sekedar untuk pengganti tapi memang hijab adalah alternatif untuk para hijab cosplayer untuk agar kita bisa menekuni hobi ini tanpa harus melepas hijab hal yang harus kita ingat sebagai hijab cosplayer atau sebagai cosplayer lain atau sebagai seseorang yang menggeluti hobi duniawi yaitu kita harus bisa menyesuaikan hobi kita sesuai dengan keadaan kita bukan kita yang berusaha memaksakan menyesuaikan keadaan kita mengikuti hobi kita yang dapat melanggar keyakinan agama kita pokoknya kalian harus selalu ingat bahwa esensi dari hijab cosplay itu bukan hanya sekedar tentang menutupi aurat asli kita sehingga tidak kelihatan yang asli tapi esensi dari hijab cosplay adalah styling hijab ditambah costume conversion yang konversinya disesuaikan dengan keadaan kita supaya kalian bisa mengingat-ingat lagi jangan lupa nonton episode 1 ya tentang konsep dasar hijab cosplay kemudian aku disini mau mengingatkan kepada para hijab cosplayer ketika styling hijab atau ingin membuat hijab instan seperti memakai wig yang tinggal pakai kalian harus berhati-hati dalam styling hijab kalian jangan sampai hijab tersebut menyerupai wig maksudnya gini loh kalian gak perlu hijab itu tuh terlalu banyak digunting-gunting atau dikasih rumbai-rumbai atau dibentuk-bentuk yang sampai menyerupai wig banget intinya kita styling hijab itu berusaha untuk menyerupai ciri khas rambut asli karakter tersebut sebenarnya kalau gak terlalu di styling mirip banget sih gak apa-apa tapi yang jelas stylingnya itu mewakili ciri khas dari apa yang menjadi karakterisasi dari karakter asli untuk pemilihan bahan hijabnya kalian bisa pakai hijab paris atau hijab pasminah tidak perlu membeli kain yang yang sekiranya tuh kelihatan hampir sama kayak wig kalau misalnya mau beli kain yang seperti itu aku sarankan ada baiknya kita tetap menggunakan hijab paris jadi kayak di double gitu pokoknya jangan sampai itu kelihatan kayak wig asli banget karena kita ini kan berhijab sebisa mungkin styling kita itu harus ada pembeda jadi walaupun styling hijab kita udah bagus sudah hampir mirip sama rambut asli karakter tersebut tapi jangan lupa buat agar bisa ada pembeda antara hijab dan wig dan hati-hati juga ketika kalian membuat hijab instan jangan pernah menggunakan kata hijab wig kalian boleh menggunakan kata hijab instan jangan kata hijab wig karena seperti yang udah kita bahas hijab dan wig itu sebenarnya bertolak belakang jangan sampai kita styling hijab tapi kita jadi melupakan esensi dan makna hijab itu tersendiri kalau misalnya kalian pernah lihat di marketplace atau di internet itu sebetulnya udah banyak juga dijual hijab wig yaitu hijab instan tapi menyerupai wig jujur aku ngeliat itu tuh kayak aduh gimana ya itu jadi gak keliatan kayak hijab tapi jadi kayak keliatan wig yang dibikin dari kain gitu jadi keliatan kayak rambut palsu tapi dibikinnya dari kain sebenarnya gak masalah ya pokoknya kita mau styling hijab kita seindah atau sebagus apapun yang kita juga gak mau kalah dengan hair style para hijabers juga ada keinginan untuk tampil cantik tampil bagus dengan hijab kita jangan sampai antara hijab dan wig itu jadi tidak ada pembeda pembeda nah selain dari styling hijab dilihat juga dari conversion kostumnya untuk bisa lebih membedakan antara yang hijab cosplayer dengan yang tidak jadi kalau aku bilang pembeda antara hijab cosplayer dengan cosplayer secara umum itu bedanya tidak terlalu banyak tapi pokoknya ada dari ciri khas dan esensi dari hijab yang dipertahankan kita juga tetap bisa membawakan karakterisasi dari karakter yang kita cosplaykan dulu aku pernah ngeliat ada cosplayer hijab ya dia pake hijab pokoknya karakter princess disney gitu hijabnya udah bagus tapi sayangnya lehernya keliatan terus bajunya itu gak dikonversi cuma kayak dikasih mindset dari kain tapi warnanya warna menyerupai kulit gitu warnanya tuh sama kayak sama kosis kulit oke kalau misalnya kalian mau mengkosplaykan karakter yang bajunya aslinya itu cuma kayak apa sih namanya tank top pokoknya segini yang gak ada lengannya terus mau nambahin pake mindset baju kain aku saranin jangan memilih warna mindset yang terlalu mirip banget sama kulit terus jangan terlalu ngetat supaya tetap keliatan kalau kita lagi pake hijab kalau minimalnya mindsetnya agak sedikit agak sedikit longgar lah jangan ngetat-ngetat jadi kurang lebih seperti itu semoga tips-tips dari aku dan penjelasan dari aku bisa mencerahkan kalian yang masih hijab cosplayer pemula atau hijab cosplayer yang sudah lama ingin mendapatkan ilmu tambahan supaya hijab cosplay kalian lebih baik nah untuk yang terakhir aku mau kasih tips untuk teman-teman hijab cosplay yang mungkin masih labil antara kadang pake hijab kadang pake wig aku mau kasih tips gimana caranya supaya kita tetap konsisten memakai hijab dalam hobi apapun yang pertama kalian harus memahami bahwa sebuah batasan itu bukanlah penghalang jangan menganggap batasan itu adalah penghalang untuk kita mengekspresikan hobi kita mengekspresikan kreativitas kita karena kalau misalnya kita berpikir batasan itu adalah sebuah penghalang kita akan terfokus pada keluar dan keluar terus dari hal yang kita anggap sebagai sebuah penghalang kita jadi lupa memikirkan bahwa ada cara lain untuk kita bisa mengekspresikan sesuatu tanpa kita harus keluar dari sebuah batasan manusia itu diberkahi dan dianugrahi sebuah akal dari Tuhan yang maha kuasa untuk kita bisa berpikir berpikir mencari jalan dan tidak hanya berpikir hanya ingin meniru saja atau mengikuti sesuatu yang sudah ada kalau kalian sudah paham konsep ini kalian akan lebih mudah untuk bisa mengeksplore cara-cara kreativitas untuk menuangkan hasrat dan kesukaan kita terhadap hobi cosplay kita lalu yang kedua kalian harus selalu bisa untuk menanamkan rasa cinta kalian terhadap hijab kalian salah satu alasan kenapa kalian mungkin masih labil antara kadang pakai hijab atau kadang pakai wig mungkin karena kalian jarang menumbuhkan rasa cinta kita memakai hijab di part yang sebelumnya aku sudah menjelaskan kalau untuk aku pribadi aku menganggap hijab ini adalah sudah menjadi satu kesatuan ke dalam diri aku sudah menganggap bahwa hijab ini sudah menjadi salah satu pakaian aku walaupun aku memang bukan orang yang berhijab dalam artian sempurna tapi minimalnya aku sudah menganggap bahwa hijab ini adalah satu kesatuan dalam diri aku sehingga aku terus menanamkan rasa cinta untuk terus memakai hijab mungkin kalian memang gak bisa langsung untuk terus konsisten tapi gak apa-apa yang terpenting kalian itu sudah punya proses tersendiri proses lama-lama berubah dan meningkat jangan sampai proses yang kalian jalanin itu tiba-tiba menjadi daun ke bawah aku sendiri juga punya proses kok yang ketiga berusaha untuk mencari alternatif bagaimana menyalurkan rasa penasaran kita untuk memakai wig ke objek-objek lain kalau aku pribadi aku menyalurkannya itu dengan cara aku pernah pakai wig tapi gak langsung di kepala tapi aku pakai semacam boneka jadi boneka di kepala atau mungkin misalnya ada topeng topeng boneka dan bajunya aku masih pakai baju tertutup dan longgar jadi setidaknya kalau orang lain melihat di foto atau di sosmed tidak melihat secara langsung kalau itu adalah diri aku yang pakai wig karena tertutup dengan topeng boneka itu adalah cara aku kalau misalnya kalian masih belum bisa kalian bisa dengan atur waktu jadi kalian mengatur waktu kapan kalian ingin memakai wig tapi atur waktu juga kalau kalian itu harus memakai hijab intinya sih waktu antara memakai hijab dan pakai wig itu harus lebih besar hijab kemudian kalian coba untuk berlatih gak perlu mempublikasikan kalian pakai wig itu di depan umum atau di sosial media secara publik pokoknya kalian bener-bener harus punya niat yang pasti tujuan aku memakai wig ini sebetulnya untuk apa apakah aku memakai wig untuk karir cosplay aku ke depan atau memang aku hanya ingin meluapkan ekspresi kesukaan aku untuk menyalurkan hobi pokoknya kalian harus memiliki juga sebuah niat yang kuat jangan hanya berpikir ini adalah kesukaan aku atau ini adalah kesukaan hobi aku jadi terserah aku mau pakai wig atau enggak oke sekian tips dari aku dan juga pembahasan tentang hijab versus wig dari aku kedepannya mungkin aku akan membahas juga masalah hijabers menggunakan wig ini karena aku perhatiin banyak sekali problem-problem dan dilema-dilema yang dirasakan oleh kita para hijabers apalagi aku juga sekarang melihat udah banyak beberapa teman-teman aku yang aslinya berhijab kemudian tiba-tiba dilepas ya mungkin di next video aku mau membahas tentang itu oke makasih buat kalian semua yang udah nonton kalau ada pertanyaan terkait hijab cosplay kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa PM di instagram aku at linfre.str jangan lupa kalian subscribe channel aku supaya kalian bisa menonton video-video aku yang lainnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati